Apalagi buat sahabat alam sebagai pendaki pemula, mendaki gunung saat musim hujan malah lebih berbahaya. Jika tidak dilakukan dengan benar, maka kegiatan mendaki gunung sahabat alam tidak akan menjadi kegiatan yang aman, nyaman, bahkan menyenangkan. Maka dari itu, buat sahabat alam yang ingin melakukan kegiatan mendaki gunung saat musim hujan, dan cobalah terapkan beberapa tip yang akan saya sampaikan. Sampai alam, kembali lagi bersama saya Rudi Agusman, di Gap Channel Sahabat alam, musim hujan seringkali menjadi tantangan tersendiri bagi mereka yang hobi mendaki gunung atau kegiatan outdoor lainnya. Saat musim hujan, aktivitas mendaki gunung atau buat kegiatan di alam bebas atau kegiatan outdoor lainnya, aktivitas menjadi semakin sulit. Lantaran medannya, makin licin dan cuaca yang tak bersahabat. Apalagi, buat sahabat alam para pendaki gunung yang masih pemula, khusus untuk kegiatan pendaki gunung saat musim hujan, malah lebih berbahaya jika tidak dilakukan dengan benar. Untuk itu, buat sahabat alam, baik yang pemula atau yang sudah punya jam terbang tinggi, yang mau berkegiatan di alam bebas, kegiatan outdoor, dan salah satunya adalah mendaki gunung saat musim hujan. Coba sekarang, sebelum sahabat alam melakukan kegiatan mendaki gunung, terapkan beberapa tip yang akan saya sampaikan untuk sahabat alam, apalagi khususnya buat sahabat alam yang masih pemula. Tentunya, dari tip-tip berikut ini yang akan saya sampaikan, bertujuan agar saat sahabat alam pendaki gunung, saat musim hujan nanti, sahabat alam melaksanakan kegiatan pendaki gunung dengan tetap aman dan nyaman. Tip yang pertama agar sahabat alam merasa aman dan nyaman saat melakukan kegiatan pendaki gunung di musim hujan, gunakan layering yang tepat. Layering yang tepat akan membuat tubuh tetap hangat selama pendakian, apalagi saat musim hujan. Umumnya, layering terdiri dari tiga bagian, yakni base layer, lapisan dasar, yakni base layer atau bagian lapisan dasar, insulating layer, lapisan tengah, dan cell layer, yakni lapisan bagian luar. Base layer merupakan bagian yang langsung bersentuhan dengan kulit buku kita. Bagian ini berfungsi untuk menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Meski menghadapi perubahan, temperatur yang ekstrim, bahan yang disarankan adalah polistrat atau sintetis. Bahan-bahan ini mampu menyerap keringat dengan baik dan membantu keringat berpindah ke lapisan selanjutnya. Selanjutnya ada bagian insulating layer yang berfungsi mengatur kelembapan. Pilih bahan dengan fleksibilitas tinggi, seperti pola guat, leci, atau bulu angsa. Terakhir ada bagian cell layer yang berfungsi melindungi tubuh dari cuaca buruk, seperti hujan atau angin kencang. Bagian ini sangat krusial, karena juga berfungsi melindungi dua bagian sebelumnya. Untuk bagian ini, pilihlah bahan pakaian dengan kemampuan waterproof, windrow, dan drahtable. Bagian ini yang biasa sebut alam sebut dengan jaket. Namun, jaket juga bermacam-macam jenis dan fungsinya. Tip yang kedua, jika memungkinkan, jangan mendirikan tenda. Maksudnya apa? Maksudnya adalah berkemah. Di gunung saat musim hujan, saat curah hujan, sedang tinggi, akan terasa sangat melepotkan, dan tidak nyaman. Jika memungkinkan, mendakilah dengan cara teg, tok, atau langsung turun, tanpa harus meninap, atau melakukan kegiatan camping. Sahabat alam bisa memilih gunung-gunung dengan jalur pendakian yang relatif singkat, seperti misalnya gunung Andom, gunung prau yang ada di Jawa Tengah, atau gunung batur yang ada di Pulau Bali. Intinya adalah, jika memang sebut alam, tetap betul ingin melakukan pendakian gunung saat musim hujan, usahakan untuk tektok, dan memilih gunung-gunung yang ketinggiannya, bahkan trek pendakiannya, sangat ramah. Tip yang ketiga, simpan perlengkapan dalam dry bag. Sahabat alam tahu kan, apa yang disebut dengan, salah satu perlengkapan outdoor, atau perlengkapan untuk, camping daki gunung, dry bag. Dry bag merupakan, tas anti air, yang, berfungsi melindungi barang-barang sahabat alam, dari kondisi basah, saat dalam pendakian, masukkan semua barang-barang sahabat alam, ke dalam dry bag, sebelum dimasukkan ke dalam carrier. Untuk yang versi murah, atau maksudnya sahabat alam tidak memiliki dry bag, sahabat alam bisa memanfaatkan trash bag sebagai pengganti dry bag. Fungsinya sama, yakni menjaga barang bawaan, agar terhindar dari basah, dan cara menerapkannya juga sama. Trash bag lebih dulu dimasukkan ke dalam carrier, baru barang-barang sahabat alam, seperti pakaian, perlengkapan, makanan dan minuman dimasukkan ke dalam trash bag, di mana trash bag juga sudah diatur di dalam carrier. Berikut tip yang keempat, gunakan getter. Getter berfungsi untuk melindungi kaki bagian engkel ke atas, agar air lumpur atau pasir tidak masuk ke dalam sepatu. Memang tentu bakas sangat melepotkan, jika bagian dalam sepatu, sahabat alam kemasukan, lumpur, bahkan kerikia kecil, yang akan mengganggu langkah kaki sahabat alam. Memang. Dan, akan lebih baik kalau ada budget lebih, tidak dasarnya, sahabat alam untuk membeli. Getter. Jangan dikira barang satu ini, yang bernama getter ini, dianggap sepele. Tapi manfaatnya, sangat baik. Melindungi kaki sahabat alam bagian engkel ke atas, melindungi sepatu dari lumpur atau pasir, melindungi kerikia-kerikia kecil yang masuk ke dalam sepatu, bahkan melindungi pacet. Bila sahabat alam memasuki kawasan habitat pacet. Nah, karena tadi saya menyampaikan, salah satu fungsi getter juga untuk menghindari pacet. Saya sayangkan, selain menggunakan getter, bila sahabat alam memasuki kawasan habitat pacet, saat mendaki gunung, cobalah siapkan, obat herbal untuk masuk angin. Fungsinya untuk apa? Obat herbal untuk masuk angin ini? Seperti tolak angin, antangin, agar sahabat alam mati sangat berkeringat. Dari aroma keringat itu, pacet tidak suka mendekati tubuh kita. Tutorialnya ada di video di Gap Channel. Silahkan, sahabat alam, cari di playlist. Oke, sahabat alam, kita lanjutkan yang tip kelima. Gunakan pakaian dengan kemampuan quick dry. Kaos atau t-set, atau celana dengan bahan quick dry. bisa menjadi pilihan yang tepat digunakan untuk mendaki saat musim hujan. Selain ringan dan mudah dibawa, pakaian dengan kemampuan, quick dry juga bisa kering dengan cepat, sehingga dapat mengurangi resiko terserang hipotermia. Khususnya untuk celana. Celana-celana yang berbahan quick dry saat ini dengan model dan pola yang biasanya lebih satu warna. Atau memang ada yang satu warna. Itu bahannya sangat ringan dan mudah kering. Sehingga ini sangat membantu langkah kaki sahabat alam dan fleksibel. Sehingga ini bisa membuat fleksibel langkah kaki sahabat alam. Oke, sahabat alam. Buat sahabat alam yang sudah terbiasa atau mungkin senior melakukan pendakian gunung atau berkegiatan di alam bebas seperti camping dan lain sebagainya saat musim hujan. Bahkan mungkin ada yang dicari. Memang sengaja melakukan kegiatan outdoor, kegiatan di alam bebas seperti mendaki gunung dan sebagainya saat musim hujan. Dengan alasan ada tantangan tersendiri. Tentunya juga bisa memacu adrenalin bagaimana mendaki gunung saat musim hujan. Saat deras-derasnya mendaki gunung bahkan masih di trek pendakian. Sobat alam berpacu dengan kuyuran hujan yang deras ditambah trek yang licin. Ini akan menjadi sensasi tersendiri buat sahabat alam yang memang sudah berpengalaman dan mencari dengan sengaja saat musim hujan. Tapi buat sahabat alam yang masih pemula tentu sahabat alam harus mengerapkan tip-tip yang barusan saya ulas tadi. Sahabat alam dari kelima tip tadi mudah-mudahan ini akan menjadi referensi khususnya buat sahabat alam yang masih pemula agar kegiatan mendaki gunung sahabat alam saat musim hujan tetap aman dan nyaman. Oke sahabat alam buat sahabat alam yang baru bergabung di GAP Channel saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat. Dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak tertinggal di materi-materi berikutnya di GAP Channel saya R.D. Agusman bersama GAP Channel Salam Kali selamat menikmati 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 selamat menikmati